Musik Lus 2 ayat 8-9 Sebab karena kasih karunia Karun diselamatkan oleh iman Itu bukan hasil usahamu Tapi pemberian alat Itu bukan hasil pekerjaanmu Jangan ada orang yang memegahkan diri Halo anak-anak, selamat pagi Lalu senang sekali bisa ketemu lagi dengan kalian di hari ini Bagaimana kabarnya? Tetap semangat ya yang diikuti sekolah Ibu Lussel senang kalau kalian tetap semangat Tetap wajib mengikuti sekolah Ibu Oh iya, Lussel juga mencapai terima kasih Semangat anak-anak Lussel dan seluruh Lussel lainnya Sangat suka cita Anak-anak juga semangat Membicara berbagai tantangan yang telah diberikan oleh Lussel dan Ibu Baik itu mengaparkan ayat Anak-anak hajin mengirimkan video atau ayat kalian setiap hari ini Juga anak-anak yang mengerjakan berbagai tantangan lainnya Seperti mengerjakan kreatifitas Atau bahkan mengerjakan doa, pokok doa Untuk penginjilan Tetap semangat ya anak-anak Jangan kendor Kita terus untuk semangat melayani Tuhan Ayo sekarang kita mau pulih sekolah minggu kita Mari anak-anak kita tunjukkan kepala kita Kita masuk di dalam doa Tuhan, ala Bapak kami yang disugah Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan Pada hari ini Engkau beri kesempatan kepada kami Untuk kembali menikuti sekolah minggu Tuhan, berkati setiap kami Yang akan mendengarkan firman Tuhan Melalui Youtube Supaya kami mendapatkan berkat dan cerita firman Tuhan Berkati juga Tuhan Untuk dosa-dose di dalam platform Supaya dapat menjadi berkat Bagi setiap anak-anak yang ada di kelas mereka masing-masing Tuhan kami mengingat untuk teman-teman kami Yang belum mengikuti Zoom Karena berbagai alasan Tuhan kiranya Engkau yang terus menjaga mereka Tuhan terus bekerja di dalam hati mereka Supaya mereka tetap ingat kepada Tuhan Tetap ingat untuk belajar firman Tuhan Dan tetap ingat untuk terus berdoa Terima kasih Tuhan Yesus Dan selama waktu kami Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang juru selamat kami yang itu Amin Mari adik-adik kita siap memuji Tuhan Oh suka cita ku Suka cita ketika hidup kita bertemu dengan Tuhan Yesus Karena Tuhan Yesus menjadikan kita anak-anaknya Oh suka cita ku Sejak ku jumpa Yesus ku Oh suka cita ku Pam 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 Ku temukan juru selamat Dia mengasihi aku Bahkan mati bagiku Suka cita ku Suka cita ku Pam 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 Oh suka cita ku Pam 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 Sejak ku jumpa Yesus ku Oh suka cita ku Oh suka cita ku Oh suka cita ku Pam 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 Ku temukan juru selamat Dia mengasihi aku Bahkan mati bagiku Suka cita ku Suka cita ku Adik-adik karena hari ini kita adalah anak-anak Tuhan Maka hidup kita setiap hari harus melekat pada Tuhan Yesus Seperti pohon dan carangnya yang saling berkaitan Nah kalau carang itu tidak bisa hidup tanpa pohon dan akarnya Benar tidak? Nah oleh sebab itu carang itu bisa nanti berdaun lebat dan berbuah Karena apa? Karena dia bergantung lekat melekat pada batangnya Nah seperti itulah hidup kita Yesus adalah pokok kita dan kita adalah carangnya Dan kehidupan kita harus berbuah dan menjadi berkat bagi banyak orang Kita nyanyikan lagu ini Yesus pokok dan kitalah carangnya Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia Nyanyi bersama-sama Yesus pokok dan kitalah carangnya Tinggallah di dalamnya Yesus pokok dan kitalah carangnya Tinggallah di dalamnya Pastilah kau akan berbuah Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia Yesus pokok dan kitalah carangnya Yesus pokok dan kitalah carangnya Tinggallah di dalamnya Amin Yesus pokok dan kitalah carangnya Tinggallah di dalamnya Pastilah kau akan berbuah Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia Yesus pokok dan kitalah carangnya Yesus pokok dan kitalah carangnya Tinggallah di dalamnya Yesus pokok dan kitalah carangnya Tinggallah di dalamnya Yesus pokok dan kita lancaranya tinggallah di dalamnya Pastilah kau akan berdua Pastilah kau akan berdua Adik-adik karena hidup kita sebagai anak-anak Tuhan harus berbuah Maka buah yang dihasilkan adalah buah yang baik Ya karena apa? Karena kita hidup di dalam Tuhan Tentu buah yang dihasilkan adalah buah yang baik Oleh sebab itu setiap perilaku hidup kita ada yang melihat Siapa yang melihat? Tuhan melihat Baik yang baik yang kita lakukan Ataupun yang tidak baik yang kita lakukan Siapa yang menilai? Tuhan yang menilai Oleh sebab itu kita sebagai anak-anak Tuhan Mari kita menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan Mata Tuhan melihat apa yang baik dan apa yang jahat yang kita berdua Yang baik kita katakan yes Yang jahat kita katakan no Banyaknya lagu ini Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat Apa yang baik? Yes Apa yang jahat? No Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat Ingat Tuhan melihat Tuhan melihat Supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa Kiranya Tuhan Yesus menolong kita menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan Mari kita siapkan hati kita dengan sungguh-sungguh Kita siapkan Alkitab kita Mungkin adik-adik mau siapkan satatan atau ballpoint untuk menulis firman Tuhan hari ini yang boleh menjadi berkat Mari kita siapkan hati kita Sampai selama-lamanya Sampai selama-lamanya Sampai selama-lamanya Selama-lamanya Sampai selama-lamanya Sampai selamanya Gwen dari kelas obedience akan memimpin kita dalam doa Teman-teman mari kita berdoa Tuhan Yesus terima kasih kami bisa berkumpul disini walaupun online Setelah ini kami mau mendengar firmanmu Tenanglah kami supaya kami bisa mendengar langsung dengan baik-baik Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin Adik-adik, pernahkah kalian memberikan pertolongan kepada seseorang yang membutuhkan pertolongan kalian? Ya, hari ini kita mau belajar karakter yang ada di dalam Tuhan Yesus Yaitu karakter suka menolong orang lain Nah adik-adik dalam hidup bersama karakter suka menolong orang lain itu sangat dibutuhkan Kenapa sangat dibutuhkan adik-adik? Karena manusia yaitu kita diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk sosial Karena manusia adalah makhluk sosial maka setiap orang yaitu setiap kita membutuhkan pertolongan orang lain Ya, hari ini Lauser Rebecca akan menceritakan kisah dari Injil Markus pasal yang ke-10 Ayatnya yang ke-46 sampai ayatnya yang ke-52 Nah nanti setelah dari selesai sekolah minggu ini adik-adik boleh membaca dengan lebih teliti lagi Adik-adik dalam bagian firman Tuhan hari ini menceritakan Tuhan Yesus dan para murid serta orang banyak yang mengikuti Tuhan Yesus saat itu Melanjutkan perjalanan dan sebentar lagi mereka akan memasuki kota Yerusalem Nah ketika rombongan itu tiba di kota Jericho Ada seorang pengemis buta yang duduk di tepi jalan Pengemis buta ini mendengar suara langkah kaki banyak orang Kemudian ia berpikir bahwa suara seperti ini tidak biasanya Ada banyak orang berbondong-bondong lewat di situ Nah pengemis buta ini bernama Bartimeus Bartimeus kemudian menjadi sangat penasaran Walaupun dia buta dia tetap ingin cari tahu ada apa Ada apa gerangan langkah orang berbondong-bondong Mengapa ada banyak orang dan mereka mau pergi kemana Nah karena Bartimeus buta dia tidak bisa melihat Maka dia menajamkan pendengarannya yaitu telinganya Dia mendengarkan orang-orang berbincang-bincang satu sama lain Mereka memperbincangkan Tuhan Yesus dan mujijat-mujijat yang Tuhan Yesus lakukan Maka Bartimeus akhirnya tahu apa yang sedang terjadi Bartimeus akhirnya tahu bahwa Tuhan Yesus Sang Mesias itu akan melewati jalan ini Dan orang-orang yang berbondong-bondong yang lewat di situ Pastilah pengikut Tuhan Yesus Adik-adik hati Bartimeus itu sangat senang Karena apa? Karena dia benar-benar tidak mau menyanyiakan kedatangan Tuhan Yesus Yang pasti akan melewati jalan ini Bartimeus yakin Tuhan Yesus mampu menolongnya dan menyembuhkan matanya yang buta Dan ini adalah kesempatan bagi Bartimeus Adik-adik Bartimeus dia memiliki keyakinan bahwa Tuhan Yesus mampu menolongnya Dan mampu menyembuhkan matanya yang buta Maka ketika orang berbondong-bondong itu lewat Bartimeus dia dengan semangat dan dengan berani Alkitab menuliskan di dalam Markus 10 Pasal 10 ayat yang ke-47 Bartimeus berseru Yesus anak Daud Kasihanilah aku Wah itu seruan dari Bartimeus Karena banyak orang berbondong-bondong dan mungkin suaranya agak ribut Tuhan Yesus tidak mendengar teriakan dan seruan dari Bartimeus Tetapi murid-murid Tuhan Yesus dan orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus Mendengar seruan dari Bartimeus Adik-adik Murid-murid Tuhan Yesus dan orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus Mereka sudah mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus tentang melayani dan berkorban demi orang lain Namun sikap mereka yang pura-pura tidak mendengar Tidaklah mencerminkan bahwa mereka adalah orang-orang yang mengerti dan memahami ajaran Tuhan Yesus Artinya mereka belum melakukan kebenaran firman Tuhan yang mereka dengarkan Malah ketika mereka mendengarkan seruan dari Bartimeus Bartimeus itu ditegur supaya kus diam Diam kamu Ditegur supaya Bartimeus diam Ya tentu saja adik-adik Bartimeus tidak mau menurut apa yang mereka katakan Bartimeus tidak mau diam Karena Bartimeus yakin Tuhan Yesus mampu menyembuhkannya Bartimeus kemudian berteriak dengan lebih kencang lagi Dituliskan di dalam Markus pasal yang ke 10 ayat yang ke 48 Yesus anak daun kasihanilah aku Adik-adik kali ini Tuhan Yesus mendengarkan teriakan Bartimeus Tuhan Yesus kemudian berhenti dan dia memanggil Bartimeus untuk mendekat kepadanya Kemudian Tuhan Yesus bertanya kepadanya Di Markus pasal 10 ayat yang ke 51 Tuhan Yesus bertanya Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu Adik-adik Bartimeus kemudian dengan cepat menjawab bahwa ia ingin dapat melihat kembali Nah di dalam Injil Matius disebutkan bahwa hati Tuhan Yesus tergerak oleh belas kasihan Ketika melihat Bartimeus di Matius pasal yang ke 20 ayat yang ke 34 Nah adik-adik Tuhan Yesus mengasihi Bartimeus Dan Tuhan Yesus menolongnya dan menyembuhkan mata Bartimeus yang buta Sehingga dia bisa melihat kembali Adik-adik setelah Bartimeus disembuhkan dan dapat melihat kembali Maka Bartimeus kini menjadi pengikut Tuhan Yesus Itu artinya Bartimeus akan melakukan apa yang Tuhan Yesus perbuat Yaitu apa memberi pertolongan kepada orang lain Adik-adik melalui firman Tuhan hari ini Kita mau belajar bahwa sebagai anak-anak Tuhan Kita harus mempunyai sikap suka menolong Mari kita menjadi pelaku kasih Sama seperti Tuhan Yesus yang sudah menolong Bartimeus Kita juga belajar bahwa perbuatan baik mudah menular kepada orang lain Ketika kita mau menolong orang lain Maka orang yang telah ditolong oleh kita Menjadi terdorong untuk melakukan yang sama terhadap orang yang lainnya lagi Seperti Bartimeus setelah dia ditolong oleh Tuhan Yesus dan disembuhkan Maka ia menjadi pengikut Tuhan Yesus yang juga terdorong untuk menolong orang lain Adik-adik apakah hari ini adik-adik mau belajar memiliki karakter yang suka menolong? Karakter suka menolong ada di dalam diri Tuhan Yesus Bagaimana dengan adik-adik? Mari kiranya Tuhan Yesus menolong kita Dan memampukan kita Untuk mengaplikasikan firman Tuhan ini Di dalam kehidupan kita sehari-hari Mari kita berdoa Tuhan Yesus yang baik terima kasih Kami mau belajar seperti engkau ya Tuhan Yesus Yang menolong orang lain Dan seperti Bartimeus Ketika Tuhan menolong dia dan menyembuhkan dia Dia sungguh-sungguh menjadi pengikut Tuhan Yesus Dan juga siap menjadi penolong bagi orang lain Tuhan Yesus mampukan kami Kami mau belajar Dan kami mau sungguh-sungguh menjadi pengikut Tuhan Yesus yang sejati Dan kami mau belajar hidup di dalam Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman Tuhan hari ini Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Adik-adik Ayat hasalan kita dari Galatia pasal yang ke-6 Ayatnya yang ke-2 Galatia pasal yang ke-6 Ayatnya yang ke-2 Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus Sekali lagi Galatia pasal yang ke-6 Ayatnya yang ke-2 Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus Tuhan Yesus memberkati Halo shalom anak-anak Hari ini lau semua sharing Pentingnya membaca Alkitab Alkitab itu adalah firman Allah yang hidup Jadi kalau kita mau mengenal Allah Kita harus membaca Alkitab setiap hari Terus yang ke-2 Apa sih isinya Alkitab? Alkitab itu berisi rencana Keselamatan Allah yang diberikan kepada kita Kepada umat manusia yang sudah berdosa Terus kemudian Alkitab itu juga berisi Petunjuk-petunjuk bagaimana kita harus hidup Nah lau saya kasih ilustrasi ya Seperti botol ini Botol ini isinya kosong Jadi botol ini seperti kita Atau anak-anak yang belum membaca Alkitab Belum mengenal Tuhan Yesus Kalau botol ini kita kosong Kita tidak di dalam Tuhan Kita akan mudah sekali goyang Nih lau saya kasih ilustrasinya ya Kalau botol ini lau saya diup Dia akan mudah sekali goyang Atau kalau botol ini kita sentuh Atau kita sentil Bahkan apalagi kalau kita tonjok Botol ini akan cepat sekali goyang Jadi kalau kita misalnya dimarahin guru Atau kita diejekin teman Atau pada saat kita merasa sedih Atau kita misalnya dikatakan cupu Kita akan mudah sekali galau Kita akan mudah sekali goyang Seperti botol ini Bagaimana kalau botol ini kita isi dengan air Nah kalau kita isi dengan firman Tuhan Hidup kita tiap-tiap hari Kita membaca Alkitab Kemudian kita mengaplikasikan tiap hari Kita lihat ya apa yang terjadi dengan botol ini Lause isi sedikit dulu ya Ini adalah botol atau diri kita yang sudah membaca Alkitab Yang sudah diisi dengan firman Tuhan Kita lihat apa yang terjadi dengan botol ini Jadi kalau botol ini lause tip Dia goyang tapi tidak seperti yang tadi Atau misalnya lause dorong Atau misalnya lause sentil Bahkan kalau lause toncok Dia akan lebih kuat Tidak seperti yang tadi Jadi botol ini Kalau ibaratnya seperti kita Kita sudah membaca Alkitab setiap hari Kita akan lebih kuat Jadi kalau kita diejekin teman kita Kalau kita lagi sedih Kita tidak mudah goyah Kita akan seperti botol ini Apalagi kalau botolnya diisi penuh Nah seperti ini Botol ini isinya penuh dan sangat berat Kita semuanya termasuk lause Juga pengen seperti botol ini Artinya we live full in Jesus Artinya kita hidup benar-benar dalam Tuhan Dan kita mengisi hidup kita Dengan firman Tuhan Yuk kita lihat apa yang terjadi sama botol ini Kalau botol ini kita tiup Dia tidak goyang sekali Dia tidak goyang sama sekali Tapi kalau botol ini coba kita dorong Goyang sih Tapi dia akan kembali ke tempatnya dengan cepat Kalau bisa kita toncok Dia tidak terlalu goyang Jadi kalau kita benar-benar di dalam Tuhan Kita akan kuat seperti botol ini Bukan berarti botol ini tidak goyang sama sekali Bukan berarti ikut bersama Tuhan Kita tidak ada masalah Tetapi kalau kita hidup di dalam Tuhan Bila ada masalah Kita akan lebih kuat Kita goyang Tapi cuma sebentar Kita goyang Tapi kita akan kembali ke tempat kita Semula dengan cepat Ini ilustrasinya dari Lause Yuk kita sama-sama membaca Alkitab Karena Alkitab itu sangat penting buat kita Sekarang Lause mau sharing firman Allah Sekarang Lause mau sharing ayat hafalan yang Lause paling suka Yaitu Yesaya 41 ayat 10 Janganlah takut Sebab aku menyertai engkau Janganlah bimbang Sebab aku ini alammu Aku akan menegukan Bahkan aku menolong engkau Aku akan memegang engkau Dengan tangan kananku Yang membawa kemenangan Adik-adik saatnya kita memberikan persembahan Jangan lupa Mari kumpulkan persembahan di Amplop Yang mungkin kalian sudah sediakan Atau masukkan ke celengan Yang sudah kalian sediakan Dan jangan lupa pada bulan Desember nanti Adik-adik boleh menitip Papa Mama Untuk mentransferkan uang persembahan kalian Ke rekening gereja Atau boleh membawanya setara langsung Ke gereja dan persembahkanlah itu Untuk Tuhan Mari saat ini kita menyanyikan lagu Beri syukur Beri syukur Beri syukur, beri syukur Bila syukur, beri syukur Susah ataupun senang beri syukur Panjakan doamu Segenap hatimu Kasihnya Yesus Jadi milikmu Beri syukur, beri syukur Bila syukur, beri syukur Susah ataupun senang Beri syukur Panjakan doamu Segenap hatimu Kasihnya Yesus Jadi milikmu Adik-adik Adik-adik demikianlah ibadah online sekolah minggu kita hari ini Lausa sangat berharap Jadikan firman Tuhan itu sebagai pelita dan terang di dalam langkah dan hidup kita Ya kiranya Tuhan menolong kita melakukan kebenaran firman Tuhan setiap hari Dan mari kita menjadi pelaku kasih dimanapun Tuhan tempatkan kita Baik itu di rumah, baik itu nanti di sekolah dimanapun Tuhan tempatkan Mari menjadi pelaku kasihnya Tuhan Kiranya Tuhan Yesus memberkati Sampai jumpa minggu depan Dadah Dibuya Sampai jumpa minggu depan Ayonah Tuhan Terima kasih.